Halo, kembali lagi bersama Endangwe. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar Anda tidak ketinggalan video terbaru Endangwe Channel. Vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut bermerek Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis. Vaksin itu tiba sekitar pukul 21.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta. Diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Boeing 777-300ER Pesawat tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.25 WIB. Vaksin diangkut dengan menggunakan kontainer khusus. Bertuliskan Envirotainer berkode RAP81179BC. Vaksin yang tiba ini merupakan vaksin yang sudah diuji klinis di beberapa tempat termasuk di Bandung yang sudah mulai sejak bulan Agustus 2020. Vaksin selanjutnya juga akan menyusul tiba di Republik Indonesia sebanyak 1,8 juta dosis pada awal Januari 2021 dalam bentuk jadi. Selain itu juga akan tiba 45 juta dosis paham bagu curah untuk pembuatan vaksin COVID-19. Sebanyak 45 juta dosis akan tiba dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua 30 juta dosis. Kita tahu bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Dalam konferensi pers virtual sejumlah menteri soal kedatangan vaksin corona, Menteri Kesehatan Terawan Agustus Putranto memastikan vaksin yang tiba ini nantinya akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.